ini tuh bagian mencari ya mencari dimana posisi besinya itu guys itu kan yang penyok nah nanti itu dipaskan itu guys besinya itu untuk mendorong supaya keluar tapi hati-hati guys itu agar tidak mengenai pelampung yang ada di dalam tanki itu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke balik lagi di channel ini guys salam otomotif kali ini saya akan membahas menindaklanjuti tentang video yang sebelumnya ya video tentang perbaikan tanki motor guys ya Bagaimana cara memperbaiki tanki motor tanpa harus membelahnya oke sebelum lanjut tolong bantu subscribe guys pencet loncengnya di bawah ini ya guys agar kalian tidak ketinggalan video-video dari channel ini oke guys jadi video kali ini saya akan memberikan sedikit atau melanjutkan video yang kemarin ya guys yang ada di link ini dan saya akan tulis di deskripsi juga linknya nanti yaitu tentang perbaikan tanki motor ya guys tanki motor yang penyok tuh bagaimana sih cara perbaikannya oke guys jadi kali ini kita akan bahas kita akan lanjutkan dan kita akan bahas sedikit demi sedikit ya guys jadi kita lanjutkan seperti video ini guys Oke guys ini dia ya motor Kawasaki Ninja ya tanki nya itu penyok ya guys jadi alatnya itu seperti ini guys sebuah besi yang melengkung dimasukkan ya lewat corong bensinnya itu nah itu bagian penyoknya itu dicari ya guys ujung dari besinya itu di cari dimana lokasinya agar diukur ya dipaskan nanti seperti itu guys jadi caranya itu memang agak sulit sih guys jadi kalian harus hati-hati ya jika ingin mengikuti cara ini namun besi itu tidak serta-merta menggunakan besi langsung guys nanti ada tambahan alatnya lagi guys nah ini alat tambahannya ya yaitu sebuah timah guys nanti itu diikatkan pada ujungnya guys jadi tidak langsung bersentuhan dengan besinya guys oke namun tetap harus hati-hati guys karena di tanki itu ada pelampung tanki ya pengukur literannya itu ya jadi harus hati-hati guys oke guys nah jadi seperti itu ya guys apa tipsnya atau triknya bagaimana cara kita memperbaiki tanki yang penyok hanya saja saya tidak lanjutkan videonya karena kemarin saat ke pergi ke bengkel itu saya lupa bawa tripod ya guys jadi saya agak sulit karena untuk memperbaiki tanki itu minimal harus dua orang guys jadi next video kita akan kupas tuntas lagi ya bagaimana cara merbaiknya oke guys terima kasih sudah menonton jangan lupa sekali lagi guys pencet tombol loncengnya dan subscribe video ini guys dan bantu share video ini oke guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati